Gara-gara Tyler Swift dan beberapa artis mancanegara dunia yang konser di Singapura Sekarang tiket pesawat Jakarta-Singapura itu meroket naik Tapi tenang, seperti biasa Aku akan berbagi kepada kalian tips cara lebih hemat terbang ke Singapura berdasarkan pengalamanku So stay tune terus sampai akhir di video ini Dan jangan lupa like serta subscribe Akhir-akhir ini kan negara Singapura sering banget mengadakan konser Mungkin ini bisa jadi salah satu strategi dari negara mereka untuk mengundang lebih banyak lagi nih turis-turis mancanegara Dan memang ini terbukti berhasil Salah satunya adalah konser Coldplay dan juga Tyler Swift tempo lalu Nah karena semakin banyak orang yang datang ke Singapura Otomatis mata uang negara mereka juga semakin tinggi dong That's why jadi faktor beberapa harga biaya untuk ke Singapura itu jadi naik Salah satunya kayak tiket pesawat, kemudian hotel di sana dan juga beberapa harga makanan di restoran mereka Nah tapi kan sayangnya mungkin kondisi negara Singapura yang mendapatkan cuan yang lebih banyak itu berbanding terbalik dengan kita nih yang sering banget traveling Tapi yaudah pemasukan kita Untuk itu waktu konser Coldplay kemaren aku coba trial gimana caranya supaya bisa lebih hemat berangkat dan juga pulang dari Singapura ke Jakarta Caranya sebenarnya gampang banget yaitu kita pergi ke Singapura lewat Malaysia Jadi kalau teman-teman perhatiin di travel agent atau aplikasi untuk beli tiket pesawat Kalau teman-teman bandingin harga tiket Jakarta Singapura itu sangat-sangat fluktuatif Kadang tuh bisa sangat murah, kadang bisa juga ya sangat tinggi gitu Apalagi kalau menjelang-menjelang konser itu bisa naiknya dua kali lipat Sedangkan kalau lihat harga tiket antara Jakarta Malaysia justru cenderung lebih stabil Dan kalau kita lihat nih harga kursnya ringgit Malaysia dengan Indonesia rupiah Itu juga memang cenderung lebih stabil dari 5 sampai 10 tahun kebelakang That's why mungkin ini juga yang jadi faktor kenapa harga tiket pesawatnya justru lebih stabil Dan gak mengalami kenaikan yang fluktuatif Kalau teman-teman juga baru sadar, so welcome dunia perhatiin ini Karena jujur aku juga baru menyandari hal ini kayak 2 tahun belakangan Melihat tiket pesawat ke Malaysia itu cenderung lebih stabil Dan pada saat kesanapun tiba di Malaysia Harga makanan, harga tempat tinggal, harga hotel dan attraction di sana Karena 11-12 lah mirip-mirip dengan harga Indonesia Jadi gak terlalu mahal Dan bahkan biaya hidup di Kuala Lumpurnya itu justru lebih murah daripada di Jakarta Oke kita masuk ke dalam strategi membeli tiket pesawatnya Jadi ada dua kota yang harga tiket pesawatnya dari Jakarta itu cenderung stabil Baik pergi maupun pulang ke Indonesia Yang pertama itu Kuala Lumpur dan yang kedua itu Johor Dua kota ini memang cenderung lebih stabil harganya Di kisaran 500-700 ribu lah dan rata-rata di 600 ribuan Menurutku ini sangat-sangat affordable Cuma tiap kota punya plus minus sendiri menurutku Oke kita bahas dulu yang pertama gimana caranya kalau berangkat dari Kuala Lumpur Jadi kalau kalian udah beli tiket Jakarta Kuala Lumpur Aku akan saranin untuk spare waktu minimal sekitar sehari Kalau kamu ada kepentingan di Singapur Maka datanglah sehari lebih awal ke Malaysia-nya Nah nanti begitu nyampe di Malaysia Kamu bisa naik bus antar negara Jarak tempunya itu cuma 6 jam Dan busnya itu available hampir 24 jam Tapi nanti temen-temen bisa make sure langsung di website Easybook Itu juga salah satu yang terupdate Itu cuma sekitar 55 ringgit Bentuk kursinya itu udah dapet kursi yang bentuknya massage chair Kalau menurutku ukurannya itu lebar Kursinya juga adjustable Jadi untuk punggung itu nyaman bisa diturunkan Gak sampai mendatar ya temen-temen Tapi untuk punggung rasanya nyaman buat perjalanan jauh 6 jam Cuma sayangnya memang Ini salah satu perbedaan antara bus Malaysia dengan bus Indonesia Kalau di bus Indonesia 100 ribu aja udah bisa dapet makan prasmanan Tapi kalau di Malaysia Dengan 55 ringgit Kita itu tidak dapet makan dan tidak dapet minum Kemudian juga memang dilarang makan di dalam bus Jadi mereka nanti akan stop beberapa kali di beberapa pemberhentian Dan disitulah temen-temen bisa sambil makan Ataupun bersantai menghirup udara yang lebih segar Kalau dari Johor sendiri Lokasinya lebih dekat dari Singapur Waktu tempuh untuk ke Singapur itu cenderung memang lebih cepat Gak sampai 6 jam Nah kebetulan memang pada saat itu Aku belum pernah merasakan dari Johor ke Singapur Dan aku gak menyarankan untuk temen-temen melakukan reschedule Ataupun refund Karena memang Based on policy yang aku dapetin pada saat aku pesan tiket di Easybook Ataupun Redbus Aku baru ingat Itu memang tidak bisa atur ulang jadwal Dan pada saat hari hapun Ketika aku ingin memajukan jam keberangkatannya setengah jam lebih cepat Itu juga gak bisa Jatuhnya kayak temen-temen beli tiket baru Jadi pastikan tanggal yang temen-temen beli adalah Yang temen-temen akan jalani Udah tau harga Udah tau waktu tempuhnya Berarti udah bisa bikin time schedule-nya ya temen-temen Buat berangkat ke Singapurnya Terus gimana sih rutenya untuk berangkat ke Singapur Dan gimana caranya untuk ngambil busnya ini Berangkatnya dari mana So here we go Strategi ini akan lebih affordable lagi Kalau temen-temen berangkatnya gak sendirian Jadi berangkat sama peers kalian Atau sama temen-temen kalian Nah ketika kalian nyampe di KLIA Ada beberapa cara untuk bisa ke Kuala Lumpurnya Yang pertama yang paling-paling-paling murah Kalian bisa naik bus Tapi harus diingat Jarak tempuhnya itu lumayan jauh Sekitar 1-2 jam Ini kalau kondisi normal ya temen-temen Jadi gak macet dan sebagainya Nah kalian bisa naik bus dari KLIA Kalau gak salah dia tuh ada di lantai basement Tapi temen-temen bisa dapat informasi lebih akuratnya lagi Mungkin pada saat di KLIA-nya Atau bisa langsung cek website-nya KLIA Untuk naik bus gimana caranya Dan tarifnya itu cuma sekitar Kalau dirupiahin itu sekitar 40.000-50.000 rupiah Dari KLIA menuju ke KL Sentral Terminal integrasinya kota Kuala Lumpur Opsi kedua kalian juga bisa naik kereta cepat Atau KLIA Transit Lebih mahal dibandingkan dengan naik bus Harganya kalau gak salah dirupiahin tuh sekitar 150.000 rupiah Tapi waktu tempuhnya itu cuma sekitar 30 menit Kalian bisa langsung nyampe di KL Sentral Nah begitu temen-temen yang pedi KL Sentral Temen-temen bisa menuju ke tempat meeting pointnya bus tersebut Itu di Berjaya Times Square Bisa naik MRT atau LRT Costnya cuma sekitar 2.000-5.000 rupiah Sangat affordable dan waktu tempuhnya juga lumayan cepat Gak makan waktu yang lama Di Berjaya Times Square ini baru nanti temen-temen bisa naik busnya Yaitu bus antar negara ke Singapura Nah by the way Bus antar negara ini memang ada di dua titik sebenernya di Kuala Lumpur Yang pertama di Berjaya Times Square Dan yang kedua di TBS Aku gak terlalu menyarankan di TBS Karena jaraknya itu lumayan jauh dari KL Sentral Seingetku juga sih gak ada MRT Tapi nanti temen-temen boleh cek juga ya Kalau ke TBS itu apakah lebih affordable atau enggak Dan aku akan menyarankannya Better ambil dari Berjaya Times Square Karena again tadi di pusat kota ya Lebih banyak pilihan untuk menuju ke sana Dan juga temen-temen bahkan bisa stay di sekitar Berjaya Times Square Dan kota ini bisa aku bilang itu kota yang gak pernah mati 24 jam hidup Kemudian dari Berjaya Times Square Waktu tempunya sekitar 6 jam Itu udah termasuk imigrasi Jadi temen-temen akan melalui dua kali imigrasi Yang pertama di imigrasinya Malaysia Kemudian yang kedua imigrasi masuk Singapura Ketika tiba di Singapura meeting pointnya itu di Golden Mile Tower Ini juga termasuk yang lokasinya ada di pusat kota Dekat kampung Glam Menurutku ini opsi yang lumayan affordable Untuk kalian yang suka melancong Dan juga suka explore Nah tadi kita udah bahas bagaimana routernya Kemudian meeting pointnya Dan juga gimana harganya Yang kedua yang mau aku bahas adalah Apa sih tips and tricknya sebelum memutuskan untuk pergi ke Singapura lewat Kuala Lumpur Yang pertama kalian harus bener-bener pastikan bahwa harga tiket pesawat Dari Jakarta Malaysia maupun pulangnya returnnya Sangat-sangat lebih murah dibandingkan dengan berangkat Jakarta Singapura pulang pergi Karena kadang kalau diperhatiin di beberapa travel agency Harga tiket pesawat Jakarta Singapura tuh bisa sangat murah Kemudian nanti harga tiket pesawat pulang dari Singapura ke Jakarta tuh bisa 3 kali lipatnya harga pergi Kayak contoh waktu itu aku pernah menemukan momen dimana harga Jakarta Singapura tuh cuma sekitar 300-400 ribu Tapi pulang dari Singapura itu minimal banget harga yang paling murah itu sekitar 900-1 juta Jadi kalau aku pribadi mungkin aku akan lebih considernya adalah berangkat Jakarta Singapura Tapi pulangnya lewat Malaysia Karena dari Malaysia ke Jakarta itu tiketnya sangat-sangat stabil Bahkan kadang tiket Johor Jakarta itu juga sangat-sangat murah Kayak sekitar 400-500 ribu Ini sih sangat-sangat murah ya kalau menurutku pribadi Teman-teman juga harus pastikan jadwal keberangkatannya Pastikan jadwal kalian itu punya waktu yang lebih lenggang Pengalamanku kemarin waktu konser Coldplay Jadi konsernya itu di tanggal 24 Dan kita tuh baru tiba di 24 pagi Sedangkan konsernya itu di 24 malam sekitar jam 6 sore Pada saat itu juga aku berangkat dari Malaysia-nya itu tanggal 24 pagi Dan nyampe di Singapurnya walaupun gak ada macet ya teman-teman Tapi memang gak bisa dipastikan akan 6 jam stride Karena kadang di imigrasi itu akan memakan waktu yang lumayan lama Itu juga hal yang akhirnya baru aku tahu nih teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman punya acara di Singapura Pada suatu tanggal tertentu Pastikan kalau teman-teman berangkat dari Malaysia-nya itu Paling-paling mepet tuh hamin satu acara tersebut Jangan pas di hari H Karena waktunya bisa jadi gak match Dan yang ketiga buat kalian yang punya asam lambung Ataupun algeja lama Aku akan menyarankan kalian untuk makan terlebih dahulu Sebelum berangkat ke Singapura Ataupun sebaliknya Itu dia pengalamanku waktu pergi ke Singapura Melalui Malaysia Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian Dan feel free buat kalian yang mau melakukan hal yang sama Ataupun enggak Itu gak masalah Karena yang paling penting adalah Kalau kalian mau traveling Usahakan kalian traveling dengan nyaman Dan juga kalian melakukannya dengan rasa tidak terbebani Dan kalian happy melakukannya Nah kalau kalian juga punya saran, ide Atau hal-hal yang perlu aku review Kalian bisa mention dan juga komen di video ini Semoga aku bisa review Dan bisa berbagi pengalamanku lebih banyak lagi kepada kalian Sehingga nantinya nih kalau kalian traveling Itu bisa mendapatkan pengalaman yang lebih-lebih menyenangkan lagi Dibandingkan dari pengalaman yang udah aku share Nah buat kalian juga yang merasa kalau video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Dan juga share ke teman kamu yang mau kamu ajak Untuk melancong ke Singapura lewat Malaysia Sekian video dari aku Happy Traveller!